Hai semua, kali ini Mama Pimpan mau bikin olahan tepung ketan yang rasanya legit, bikinnya sangat mudah, semua pasti bisa, hasilnya super lembut dan tidak keras Dalam wadah masukkan 200 gr gula pasir, jika suka manis bisa ditambah, jika tidak suka manis bisa dikurangi 3 per 4 sendok teh garam atau sesuai selera, 1 per 4 sendok teh vanili bubuk 1 butir kelapa yang sudah dibuang kulit tuanya, saya memakai kelapa yang sedang tuanya, kemudian diparut panjang Untuk kelapa jangan terlalu mudah, agar nanti hasilnya tidak lembek, dan jangan juga memakai kelapa yang terlalu tua, nanti hasilnya akan kasar Tambahkan sedikit air kelapa, air kelapa saya memakai 300 ml yang sudah saya rebus sampai mendidih, kemudian saya biarkan hangat, agar nanti tidak mudah basi Lalu remas dan campur-campur, perlahan-lahan agar nanti gulanya meleleh Jangan diremas-remas terlalu kuat, agar nanti hasil kue wingkonya tidak padat Jika tidak ada air kelapa, bisa diganti dengan seprit atau minuman bersoda, jika memakai seprit tidak perlu direbus, kemudian tambahkan 250 gr tepung ketan Campur dan aduk perlahan, sambil dituangi dengan air kelapanya tadi Untuk yang baru menemukan channel ini, silakan di like, subscribe, dan komen, serta bisa dibagikan ke teman sosial media kalian, jika dirasa videonya bermanfaat Saya ingatkan sekali lagi ya, saat mencampur, jangan diremas terlalu kuat, agar nanti hasil kue wingkonya tidak padat Setelah dirasa sudah benar-benar tercampur rata, kemudian siap untuk dicetak Boleh juga diaduk memakai cintong seperti ini ya, semua dikembalikan saja ke selera masing-masing Ini untuk hasil adonannya Cetakan sudah saya panaskan, terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil saja Kemudian saya masukkan tiap lubang 1 sendok makan penuh Untuk tebal tipisnya kue wingkonya disesuaikan saja dengan selera masing-masing Cetakan bisa juga memakai cetakan biasa yang biasanya buat kue lumpur itu yang terbuat dari bajacor Atau bisa juga memakai wajan teplon, kemudian dicetak memakai sendok Jadi semua disesuaikan dengan alat yang kita punya di rumah saja Setelah dirasa satu bagian kue wingkonya berwarna kecoklatan, kemudian balik untuk kue wingkonya Untuk pemakaian air kelapa tentunya bisa disesuaikan ya, karena kelembapan tepung tiap daerah berbeda-beda Tapi jika ingin hasil kue wingkonya agak padat, maka air kelapanya bisa dikurangi Jika ingin lebih lembut lagi, air kelapanya bisa ditambahkan sesuai selera Tentunya ditambahkan sedikit demi sedikit agar nanti tidak terlalu kelempean Jadi semua bisa dikembalikan ke selera masing-masing saja Agar matangnya merata, bisa dibolak-balik ya untuk kue wingkonya Untuk tetakannya tidak perlu diolasi dengan apapun Setelah dirasa matang, kemudian angkat untuk kue wingkonya Alhamdulillah hasilnya cantik-cantik sekali ya Cetak lagi adonannya seperti yang pertama tadi Ini api yang saya gunakan di kompor saya Dan jangan lupa cetakan juga di alasi agar nanti kue wingkonya tidak mudah gosong Untuk yang kedua dan yang ketiga, saya cetak atau saya panggang Lebih kecoklatan lagi ya Jadi untuk tingkat kematangan, disesuaikan juga dengan selera masing-masing Untuk satu resep tadi, menghasilkan 24 biji ya Jadi 3 kali cetakan Bikinnya praktis, mudah banget Semua pasti bisa dan bahannya juga mudah didapat Hasilnya juga banyak, tentunya cocok sekali untuk ide jualan Wingkong ini juga tidak mudah basi Bisa tahan kurang lebih selama 4 hari di suhu ruang Apalagi jika sebelum dipakai, kelapa parutnya dikukus terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit Bismillahirrohmanirrohim Lihat hasilnya lembut dan tidak padat ya Alhamdulillah hasilnya benar-benar legit dan enak sekali Juga benar-benar super lembut Kurih manisnya sudah pas Semoga bermanfaat Selamat mencoba dan semoga berhasil Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati